Pertandingan FIFA Women's Day mempertemukan antara timnas Indonesia wanita melawan Arab Saudi. Pertandingan tersebut berlangsung di Saudi Arabia, dan secara mengejutkan timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit kepada tim yang secara kualitas lebih baik. Pertandingan Indonesia versus Arab Saudi digelar di Stadion Prins Muhammad Bin Fad, Saudi Arabia, timnas Putri Indonesia yang dilatih Rudi Eka Priambada, berhasil menguasai jalannya pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan. Timnas Putri Indonesia juga mampu mengatur alur serangan dengan baik, dan bisa memancing pemain Arab Saudi untuk keluar dari area pertahanannya. Baik Amyatun, berhasil membawa timnas Putri Indonesia unggul pada menit ke-7, setelah berhasil mengecoki per Arab Saudi usai meneruskan umpan terobosan dari Lisa Majar. Pada menit ke-13, tendangan spekulasi dari tengah lapangan yang cukup terarah dilepaskan Nur Hayati. Namun tembakannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Arab Saudi. Kecerdikan para pemain tengah timnas Putri Indonesia, dalam melepaskan umpan-umpan terobosan ke lini depan, kerap kali mengancam pertahanan Arab Saudi. Mulai menit ke-20 Arab Saudi mulai tampil lebih berkembang, dengan beberapa kali menyulitkan pertahanan Indonesia. Namun pertahanan yang baik timnas Putri Indonesia mampu mematahkan serangan Arab Saudi. Pada menit ke-27, Arab Saudi mendapatkan peluang emas pertama lewat Mubarok Muhammad. Namun tembakan Mubarok, masih melenceng tipis di sisi kiri tiang gawang Indonesia. Secara statistik permainan, memang timnas Indonesia lebih mendominasi atas Saudi Arabia. Akan tetapi sayangnya, kemenangan di depan timnas Indonesia buyar pada menit-menit akhir laga dan membuat skor akhir imbang 1-1. Timnas Putri Indonesia dijadwalkan bertanding dua kali melawan Arab Saudi, tim Garuda Pertiwi kembali akan menghadapi Arab Saudi di Stadion Prins Muhammad bin Fad, Saudi Arabia, pada minggu mendatang.